Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Vuk Asifu Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan gimana caranya Lockout Mi Akun, kondisi defense-nya kekunti Tapi dengan cara gratis Nah, tidak pernah saya ulas di Mi Community Ini langsung aja, lihat di browser Kalau buat teman-teman yang belum nyimpen trade saya, langsung cari nickname saya, Vuk Asifu Terus di klik aja trade-nya Terus cari ini, cara unlock lupa passwordnya Ini akun gratis Nanti serta-in link-nya di bawah ini Nah, ini saya rekaman Menggunakan webcam ya, yang hadap saya Terus yang satu lagi, ini pakai Mi 6 Sebagai input kameranya Agar gampang lah Ini layarnya mau tak bagi dua, tak split screen Ini satu incognito Biar enak Biar enak Nampilinnya Kepencet Tidak jadi Sorry 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 Nah Oke Kondisinya Seperti ini Terangkat terkunci Nah Disini saya punya bahan Kebetulan ada Temen Mi Fan juga Yang Temennya Temennya Temen Tidak Lupa Ini HPnya Redmi 3s Sebelumnya Sudah saya Foto Cardus Sama HPnya Nah Kondisinya seperti ini Perangkat ini terkunci Sama Persis sama Yang ada di Tutorial Perangkat ini terkunci Nah Langkah pertama adalah Buka E.me.com Lewat PC Atau Laptop Mari kita ketik E.me.com Ini Pilih Submit Unlock Application Dia ada di bawah Pojok Kiri Pojok Kiri Sebenarnya kemarin Langsung sih Default Sudah muncul Ini ya Di bawah ini Ini juga Bahasa Indonesia Ternyata Setelah saya cek Ini ya Klik Submit Unlock Application Berarti kita Mengajukan Permintaan Untuk Unlock Nah Bapaknya seperti itu Terus Cara ketiga Pilih Kirim Permohonan Buka Kunci Sebelum itu Kita baca dulu Cara membuka Kunci Perangkat Anda Tidak dapat Membuka Kunci Perangkat Karena Koneksi Internet Bro 1 Jika Perangkat Anda Tidak terhubung ke internet Masukkan Kartu SIM Akses Data Seluruh Nyalakan Jangan hubungkan Ke Wifi Yang tidak dikenal Nah Mungkin ini Bagi teman-teman Yang Salah Masuk Wifi Atau Pokoknya Koneksinya jelek Bisa Kemungkinan besar Kunci Tapi nanti saat Koneksi internetnya Udah normal Dia Otomatis Kedeteksi sendiri Terus Coba Masuk Komi.com Matikan Cari perangkat Nah Secara ketiga ini Apa yakin Cari perangkat telah di depan Periksa Nah Jika tidak dapat membuka kunci perangkat Pilihannya ada dua Lupa password Lupa password ini untuk yang Nomornya masih ingat Nah Yang kita Cari Yang kita Cari itu kan Yang Nomornya udah lupa Dan HPnya Kondisinya udah Kekunci Seperti ini Nah Klik GDM permohonan Buka kunci Nah Selanjutnya Pilih Mulai Nah Cara membuka kunci perangkat anda Jika perangkat anda terkunci Dengan akun lain Anda tidak bisa membuka Anda harus melaporkan Laporkan masalah ini ke kami Dengan mengirimkan foto Mengirimkan info di bawah ini Pertama identitas anda Dua bukti Pembelian termasuk Tak terbatas Faktur Alah invoice Sebutnya Sebutnya Pertama kemasan Nah disini kan saya udah Foto Reflexnya Sama Kotaknya Jadi ya Udah memenuhi syarat Kami akan meninjau Permohonan anda Dan membuka kunci perangkat Dalam waktu 3 hari Klik mulai ya Ini Tutorial keempat Klik mulai Ke selanjutnya Masukkan nomor kunci atau email Nomor kunci atau email Nomor Kalau saya rekomendasikan Masukkan nomor kunci Nomor kunci itu Munculnya Ketika Anda Gembok ini Kita sentuh cepat 10 kali Pokoknya sentuh Dia akan muncul Ada kodenya di bawah sini Nah Oke Kita masukkan Ini brightnessnya Agak kurang ini soalnya Jangan lupa Caps lock Oke Terus Selanjutnya Tutorial ke-6 Eh Langkah yang ke-6 Atau Nomor Yang ada di bawah ini Nomor Nomor Pilih lock Tempat Pembelian Tempat Tersebut Kita pilih Indonesia Yang jelas Kalau teman-teman Ada yang dari luar Ya Pilih sesuai Tempatnya aja Oke Klik berikutnya Terus Gimana Anda memperoleh perangkat Anda Kalau ini Garansi 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 distributor Oke Berarti pilih di distributor lain Kalau teman-teman Belinya di mihome Pilih mihome Kalau jdid Ya jdid Kalau belinya di lazada Ya lazada Airafone Airafone Distributor lain Distributor lain Distributor lain Kalau beli bekas Ya beli bekas Ini Ada yang hadiah juga ya Ternyata Hahaha Seperti itu hadiah Lupa meh akun Ya Oh no Distributor lain Oke Tambahkan foto bagian kemasan Menunjukkan image dengan jelas Gambar harus kecil dari 8 MB Oke Kita upload ya Foto Foto Cardus Ya Terus Invoice 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 Ini Gak ada Ya Yang kasih foto Yang tadi aja Begitu Klik Klik Oh ini yang ini Lagi upload Terus Cara ke 10 Masukkan nomor telepon Oke Klik berikutnya ya Habis itu Klik berikutnya Oke Masukkan nomor telepon Kami akan meninjau permohonan anda dalam 3 hari kerja Dan mengirimkan Hasil via SMS kepada anda Nah ini pilih Indonesia Masukkan nomor telepon kamu Langsung nolnya gak usah pakai nol Masukkan nomor telepon kamu Terus kemudian peroleh kode Sudah Masukkan nolnya Nah ini udah masuk Kode verifikasi anda Nah ini masukan kode verifikasinya Nah ini terus klik berikutnya nah selesai berhasil dihajukan kami akan meninjau permohonan Anda dalam 3 hari kerja dan mengirimkan hasil via SMS kepada Anda berarti dan nanti dari Xiaomi akan mengirimkan SMS saya jika sukses nah ini teman-teman bisa lihat ini di bawah ini permohonan Anda dengan nomor kunci blablabla telah disetujui masukkan sim, hubungkan ke jaringan dan mulai ulang perangkat sudah 2 akun yang sudah tested pakai ini dan ini yang ketiga oke semoga bermanfaat buat teman-teman trade-nya langsung saya update jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya semangat bikin kontennya, masih banyak yang menunggu tutorialnya, masih banyak yang ingin saya share, oke bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati